Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafah Hanif Hari ini kita akan membuat ide jualan puding coklat regal Kita mulai ya Kita siapkan gula Nutrijel rasa coklat Agar-agar bubuk Atau agar-agar plain Air Dan susu kental manis Kita mulai ya membuatnya Pertama kita masukkan gula Nutrijel coklat Agar-agar plain Kita tambahkan 1 sendok maizena Sebentar ya teman-teman Kita ambil dulu maizena Nah ini dia Kita tambahkan 1 sendok saja 1 sendok makan Dan kita tambahkan lagi sejumput garam Akan memberi rasa gurih-gurih Untuk puding kita Selanjutnya kita aduk bahan kering Biar tidak ada yang menggumpal Biar tidak ada yang menggumpal Sebelum kita menuangkan air Biar tidak ada gumpalan-gumpalan nanti ya Kita masukkan air Airnya sebanyak 1400 ml Teman-teman bisa mengukurnya Memakai gelas ukur ya Gelas ukurnya seperti ini Atau yang sesuai dengan yang teman-teman Punyai Selanjutnya kita aduk-aduk lagi Hingga seluruh Bahan kita larut Untuk gulanya nanti akan larut Ketika kita menyalakan api ya teman-teman Kita tambahkan Susu kental manis 1 saset Kita aduk-aduk kembali Selanjutnya kita masak Di atas kompor Dengan api sedang Sambil kita aduk-aduk seperti ini Kita aduk-aduk menggunakan sendok sayur Hingga adonan kita benar-benar mendidih Bila adonan kita sudah mendidih Kita matikan api Selanjutnya kita aduk-aduk sebentar Untuk menghilangkan uap panasnya Selanjutnya kita siapkan cup Di sini saya atur seperti ini Kita tumpuk dua posisi miring seperti ini ya teman-teman Biar nanti hasilnya jadi bagus Selanjutnya kita isi Masing-masing cupnya saya isi seukuran 1 sendok sayur ya teman-teman Atau teman-teman ukur sendiri Sehingga posisi miringnya itu bagus Jadi karena sendok sayurnya beda-beda ya Antara punya saya dengan punya teman-teman semua Jadi ini perkiraan 1 sendok sayur Kemudian saya posisikan miring Seperti ini ya Nah 1 sayur seperti ini Terus kita taruh di posisi miring Nah caranya seperti ini ya teman-teman Lebih mudah Kita ambil kita isi Kemudian kita letakkan lagi dalam posisi miring Ya nah seperti ini Kita ulangi lagi Kita posisikan miring Nah seperti ini Mudah ya teman-teman Bisa semua ya Selanjutnya kita selesaikan Nah sudah selesai Kita biarkan padat dulu Boleh dikipas-kipas ringan Biar cepat padat Nah Ini sudah padat Selanjutnya kita posisikan Tegak semuanya ya Untuk kita buat adonan kedua Nah kita buat adonan kedua Adonan kedua ini Kita masukkan gula Satu bungkus ukuran kecil 10 gram nutrijel plain Satu bungkus agar-agar plain Kita masukkan 1400 ml air Kita nyalakan api Dan kita boleh rebus dulu Agar-agar dan gulanya Selanjutnya nanti akan kita masukkan Ada susu Maizena Garam Kita masukkan kemudian ya Kita panaskan dulu Sampai jumpa di video setelah adonan mendidih kita matikan api dulu kemudian baru kita masukkan susu kental manisnya biar nanti kita memasaknya lagi tidak terlalu lama jadi kita masukkan di belakang ini saya memakai 2 susu kental manis ditambah nanti 1 susu bubuk 1 bungkus susu bubuk tapi kalau teman-teman suka susu kental manis saja bisa tambahkan susu kental manisnya berarti ditambahkan 1 saset atau 2 saset sesuai selera teman-teman kalau disini saya memakai 1 bungkus susu bubuk untuk susu bubuk sebaiknya biasanya memang saya larutkan dulu ya menghindari nanti teman-teman ada yang menggumpal tapi kali ini langsung saya masukkan dan saya aduk-aduk dengan pengadu adonan bisa larut juga kita nyalakan api lagi dan kita aduk-aduk lagi sebentar hingga benar-benar mendidih karena tadi sudah panas ya teman-teman jadi biar tidak terlalu lama nah selanjutnya bila sudah benar-benar mendidih kita posisikan semua cup kita menjadi posisi tegak seperti ini ya dan kita baru masukkan puding susunya hingga cupnya penuh tapi jangan sampai terlalu penuh dan akhirnya nanti luber ya teman-teman jadi sesuaikan dengan besar cupnya saja sepantesnya seperti itu ya sehingga nanti ketika ditutup dipasang tutupnya juga pas jangan sampai terlalu sesek juga ya karena nanti masih kita beri topping biskuit marinya jadinya teman-teman bisa mengatur sendiri seberapa penuh adonan yang teman-teman masukkan tidak sampai penuh dan luber ya kita selesaikan hingga semua cup kita terisi nah bila semuanya sudah terisi selanjutnya kita akan remah-remah biskuit mari nah disini saya menggunakan biskuit mari Roma teman-teman bisa menggunakan biskuit mari merek apa saja bebas nah disini saya membutuhkan untuk satu resep ini sebanyak 10 keping ya sekitar setengah kemasan ya kita remah-remah menjadi kecil-kecil seperti ini selanjutnya kita masukkan sesuai selera sesuai selera saja sebagai topping jadi rasanya nanti akan ada rasa coklat rasa susu dan rasa marinya atau biskuit regalnya ya teman-teman kita lakukan hingga semua puding kita selesai satu resep ini menghasilkan 42-44 ya teman-teman jadi sebanyak itu dan ini adalah cup yang biasa saya jual untuk harga 2000-an cup ukuran 90 mil jadi teman-teman bisa menyesuaikan harga juga dengan bahan yang ada di daerah teman-teman ya karena harga bahan di setiap daerah juga berbeda untuk lebih lengkapnya rincian harga-harga dan perhitungannya teman-teman lihat di kolom deskripsi ya teman-teman disana saya jelaskan semua rincian harga dan bahan kita mulai dari harga bahan hingga kita menjualnya dan laba yang kita dapatkan jadi teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya ini kita selesaikan hingga semuanya selesai selamat menikmati nah bila sudah selesai semuanya selanjutnya kita padatkan dulu nah jadinya sebanyak ini ya teman-teman nah ini hasilnya ketika sudah padat teman-teman cantik sekali dan rasanya enak manis dan lembut cocok untuk ide jualan teman-teman atau untuk acara keluarga bisa juga untuk isian snack box selamat mencoba tunggu resep ide jualan selanjutnya dukung terus channel Nafa Hanif jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati